Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Sabtu 17 September 2022, Allah memimpin. Masmur 105 ayat 43-45 Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya! Awan yang bagi orang Mesir merupakan satu dinding kegelapan. Bagi orang Ibrani merupakan satu pancaran cahaya yang besar yang menerangi seluruh kemah mereka dan memancarkan terang kepada jalan yang ada di hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan pimpinan ilahi bagi orang yang tidak percaya itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Sementara bagi orang yang berharap itu dipenuhi oleh terang dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang, pasir, atau laut tetapi itu adalah satu jalan selama. Alfa dan Omega cilid 1 halaman 336 dan 337. Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan dia. Bukannya Henok yang telah diubahkan dan naik ke surga. Bukannya Eliah yang naik ke surga dengan kereta berapi yang lebih besar atau lebih dihormati daripada Yohanes Pembaptis yang telah binasa sendiri dalam gua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh surga kepada manusia persekutuan dengan dia dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 236. Perbuatan Tuhan bagi umatnya harus sering diulang-ulang. Betapa sering tanda-tanda peringatan dibuat oleh Tuhan kepada umat Israel agar mereka tidak melupakan sejarah masa lalu. Dia memerintahkan Musa untuk merangkai peristiwa-peristiwa itu menjadi suatu nyanyian agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Testimonis jilid 6 halaman 364-365. Kiranya renungan pada pagi ini dapat menguatkan iman kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di pagi ini. Kiranya boleh menjadi berkat penonton dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow Instagram serta Facebook kami, at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok pagi. Sampai jumpa esok pagi. Sampai jumpa esok pagi. Sampai jumpa esok pagi.